Buluan ASN dan staf di Sekretaria DPRD Magetan menjalani swab antigen. Hal tersebut untuk mengantisipasi penularan COVID-19 karena banyaknya tamu dan luar yang datang ke Dewan. Satu persatu aparatur sipil negara ASN dan staf di Sekretaria DPRD Magetan menjalani swab antigen di kantor DPRD Kamis Siang. Swab antigen dilakukan untuk mendeteksi dini ASN dan staf di DPRD dan sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19. Karena selama ini mereka sering menerima tamu dari luar Magetan. Apalagi saat ini ada beberapa ASN di lingkup Pemkap Magetan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sekretaris DPRD Magetan Iswah Yudi Yulianto mengatakan total 80 ASN dan staf yang diwajibkan antigen. 58 menjalani tes di Sekretaria DPRD, sisanya kelak pesda milik Dinas Kesehatan Magetan. Tujuan Kapitan Iken dilaksanakan adalah untuk melakukan pencegahan berkaitan dengan informasi yang ramai, berkaitan dengan masalah corona yang naik lagi. Apalagi kita sebagai fasilitasor dalam layanan di DPRD. Dan juga banyak tamu-tamu yang semua hadir, baik tamu kunjungan DPRD cukup banyak. Jadi kami setiap hari, setiap saat, ada banyak sekali kunjungan yang kita tidak tahu harus. Mereka dari Semarang, dari Jogja, dari Surabaya, di sebagainya. Sehingga kami melakukan persiapan di saat ini agar teman-teman tidak muncul di tengah. Dan kita alhamdulillah, kita harapkan nanti dengan data secepat ini akan memudahkan kalau kita ada yang punya ketentukan yang lebih positif. Menurut Yuli, pihaknya belum mengetahui hasil swab. Namun apabila ada yang positif, maka akan dikarantina.